This reaction brought to you by Big Coffee Gue pengen apa yang gue rasakan juga bisa kalian rasakan Dan berangkat dari sana Gue akhirnya menentukan untuk membuat brand Kopi gue sendiri Yang gue beri nama Big Coffee Kopi ini juga memiliki dua semangat Salah satunya adalah semangat untuk Bagaimana mengurangi sampah plastik yang ada di dunia Jadi kita harus berperang aktif Dan akhirnya gue tentukan Big Coffee ini Menggunakan Eco Green Packaging Jadi ini ramah lingkungan Dan semangat selanjutnya adalah Bagaimana kita membantu para petani kopi Di Indonesia khususnya di daerah Semendo ini Semangatnya kayak gitu Dan ya biar gak lama-lama Untuk kalian penasaran dengan Big Coffee ini Bisa kalian cek di Instagramnya Oke langsung kita lanjut ke reaction Thank you Oke akhirnya kita tunggu-tunggu balasan dari seorang Jakapati Gue selalu penasaran dengan karya-karya dari rapper di tanah air ya Apalagi kalau udah membahas soal distrek seperti ini Oke Sepertinya kita perlu langsung ke TKP untuk mengecek Bagaimana kondisi ya dari serangan balik Seorang Jakapati untuk Rosie Oke langsung aja yang kita react Cek poluma dulu ya kan Nah itu kan kecil polumanya Ini biar polumanya 100% biar menggelegar Oke Siap Pembukaannya ketawa sih Jakapati Semoga balasannya nyambung Oke Kenapa Jakapati bilang kayak gini ya Oke Jadi disini pembelaan ya yang dilakukan oleh Jakapati untuk dirinya Karena di lagu disc bag seorang Rosie Snap kemarin Disini dibongkar bahwa Jakapati ini membayar 2 juta untuk melakukan Apa istilahnya Untuk membayar Jackson Zeran ya Tapi Klarifikasi di lagu disini bahwa Di pembukaan lagu disc seorang Jakapati ini Dia langsung melakukan klarifikasi bahwa Kalau dia membayar 2 juta ke Jackson Zeran Itu ternyata tidak benar Oke Pembukaan lagu disc dibuka dengan klarifikasi Nice Lanjut Oke Sebelum saya kenal aku Sapunama Sugempar Oke oke Hapus Margapati Kok pikir itu tulisan Bicara hati-hati Awas kok kena pukulan Oke Siap Jadi dia Dia merespon untuk Lirik Rosie Snap yang bilang Hapus Margapati itu ya Oke Oke Oh gitu Oh gitu ya Jadi yang coba Dijelasin disini Sama Jakapati adalah Sebenarnya lagu Distrik untuk Jakapati ini Udah dia Siapkan Jauh-jauh hari sebelumnya Karena Rosie Snap sudah pantau Storynya Jakapati ya Jadi dia menyiapkan lagunya jauh-jauh hari Jadi ketika lagu disc itu dirilis Rosie Snap langsung Rilis dengan cepat Lagu yang sudah Disiapkan sebelumnya Tapi apakah ini benar ya kan Karena Kalau kita dengar dari Sisi Jakapati Akan terlihat seperti benar Ya Pernyataannya Tetapi kalau kita Lihat dari segi Rosie Snap Juga akan terlihat benar Kayak gitu Jadi kita gak pernah tahu Kebenaran yang Hakikinya itu Seperti apa Mana ada buat lagu Dua jam Oh Tuhan tolong Ada kini toh Dia paling pintar bohong Oke 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 Siap Kok punya penggemar Dengar ini Pasti dong bilang Rosie Snap selama ini Cuma tipu yang Dedulang Oke Jadi selama ini yang Dia kumpulkan oleh Dikumpulkan oleh Rosie Snap adalah Tipuan ya Itu yang dicoba dikatakan Lain Jekapati Nice serangannya Oke Oke Oh Ngeri Ini aduh Ini salah satu Kata-kata yang agak Lirik yang Apa yang Panas kayak gini ya Kalau udah Mengarah-mengarah Ke orang tua Kayak gini Kau terlahir dari Lubang Sang Pelacun Meng Berat Kerat sekali Liriknya ini Dari Lubang Sang Pelacun Kau bicara Tentang real hip hop Sumpah Koni goblok Ada bagusnya Kau stop Tolong Jangan Buat lirik Lapis deng Kau punya geng Mari kita Battleshop Oke Lapis deng Kau punya geng Mari kita Battleshop Ini kalau benar-benar Gengnya Rosie Snap Ya NCL Sampai Tersulut Dan Baku disc Gua penasaran Hasilnya Bakal seperti apa Benar-benar Peperangan yang sangat Besar Kobaran apinya Gua yakin Bawa semuanya Jangan bawa Separuh Semuanya Bawa Kayak gitu Masa balas apu lagu Cuma dua jambu Masa balas apu lagu Cuma dua jambu Nice 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 Keren-kerennya Warplaynya Ini kata langka Baca pula Dekor Baca bang Dengar lagu Ini lirik Juga harus Baca bang Oke 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 Warplay ya Warplay ya Warplay ya Jika pati Tidak cocok pegang mic Lebih baik pegang obeng Jalan curi motor Bikin rusak Nama geng Oke Bisa aja Si jaga pati Membaliknya ya Oke Nice Nice Gua jadi tambah penasaran Bagaimana seorang Rosesnap Akan Apa namanya Membalas Dis ini ya Rosesnap Rosesnap Sudah menipu Dia punya penggemar Rosesnap Bicara tipu Tidak ada yang benar Rosesnap Sudah menipu Dia punya penggemar Rosesnap Bicara tipu Tidak ada yang benar Berta pakai model Lalu salahnya dimana Atau kau mau tiru Tapi tidak ada dana Oke Siap ini udah Lari ke Cuan-cuan ya Songong-songongan Soal duit ini ya Larinya ya Tante Luna Lu cinta Luna kah? Masa sih? Oh ini Kalau memang benarnya Boka-boka aib ya Kalau sampai benar Kompeni Belanda Kok dibagian pembantu Ini sudah waktu Kepunah masakas jatuh Oke Dengan pede ya Dengan pede Seorang Jakapati Bilang bahwa Nama Rosesnap Bakal dikasih jatuh Kayak gitu Apakah akan terbukti Nama Rosesnap Akan jatuh Ataukah mungkin sebaliknya Kita tunggu Kita tunggu ya Sepertinya Rosesnap Juga masih dalam Kondisi ini juga Ya Gue gak tau Apakah dia bakal Release Lagu ini Atau Balasan untuk lagu ini Secepatnya Karena kita tau Dia juga Terlibat masalah Di lain tempat Bersama Toton Karibu Dan juga Jackson Zeran Semakin menarik Semakin menarik Oke Boleh Boleh Serangan Jakapati Nice Nice Jakapati Nice Liriknya Keren serangan-serangannya Lucu 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 Boleh 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 Kocak Lirik Serangan dari Seorang Jakapati Ini Muka tua Dapak Gara Ancur Lele Rasa diri Sudah Hebat Ini Dapak Ole Ole Kasbi Goreng Paling Enak Kalo Makan Pake Sambal Tapi Lebih Enak Lagi Injak Ko Lapis Dengan Aspal Oke Ternyata Ternyata Lebih Ada kue Yang Enak Tapi Ada yang Lebih Enak Itu Nginjak Rosi Snap Dengan Aspal Berikut Dengan Aspal Aspal Kayak Gitu Oke Nice Jakapati Oke Oke itulah tadi ya Lagu dari miliknya Jakapati Dengan Judul Rapper Penipu Official Video Lirik Musik Distract Untuk Seorang Rosi Snap Memang Di Apa Judulnya Tidak Dituliskan Distract Ataupun Ditujukan Kepada Rosi Snap Tapi Di Dalam Videonya Disitu Jelas-jelas Terpampang Muka Rosi Snap Plus Dikasih Epek Kincu Kayak Gitu ya Secara Kalis Besar Dan Keseluruhan Gue bilang Lagu Distract Dari miliknya Jakapati Ini Asik Buat Didengar Apalagi Di bagian First Dua Ke bagian Akhir Banyak Serangan Serangan Yang diberikan Kepada Rosi Snap Dan Menurut Menurut Serangannya Asik Lucu Apalagi Dia Tadi Bilang Rosi Snap Disuruh Beli Deodoran Eh Deodoran Apareksona Biar Nona Nona Itu Pada Mendekat Katanya Terus Disuruh Disuruh Pake Embody Itu Menurut Gue Lirik Lirik Yang Lucu Terus Di Verse Pertama Jakapati Lebih Fokus Ke Arah Klarifikasi Terhadap Serangan Serangan Dari Rosi Snap Ada Tuduhan Rosi Snap Itu Disangkal Sama Jakapati Di Bagian Verse Pertama Tapi Secara Jujur Gue Pengen Mendengar Lirik Yang Lebih Kejam Lagi Dari Seorang Jakapati Biar Tambah Panas Dis Design Kita Cuma Gue Gak Tau Seperti Yang Sudah Gue Utarakan Sebelumnya Di Tengah React Tadi Kita Gak Pernah Tau Kapan Rosi Snap Akan Membalas Dis Track Untuk Jakapati Ini Mungkin Bisa Jadi Dalam Waktu Yang Lama Atau Bisa Jadi Tidak Dibalas Sama Sekali Karena Lu Tau Rosi Snap Masih Sibuk Dengan Urusan Distract Di Waktu Dan Tempat Yang Lain Kayak Gitu Lu Tau Kan Dia Masih Ada Urusan Sama Jackson Seran Dan Juga Toton Karibu Yang Malah Membawa Bawa Apa Ya Ke Arah Petumpahan Darah Dan Juga Berujung Nyawa Oke Silahkan Tulis Di kolom Komentar Lirik Favorit Kalian Mungkin Ada Lirik Yang Bener Ngestack Ya Gak Ilang Ilang Di Kuping Kalian Di Pikiran Kalian Ketika Mendengarkan Lagu Distract Dari Jakapati Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Buat Kalian Pengen Tonton Lagu Ini Secara Pull Bisa Klik Link Di Deskripsi Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Punya Lagu Maupun Punya Rapper Andalan Yang Lagunya Pengen Gua Reacts Silahkan Langsung DM Ke Ad Big Coffee Official Nanti Bakal Dibaca Sama Admin Dan Admin Akan Ngirim Ke Gua Dan Kita Bisa React Bareng Aik Gua Rasa Cukup Gua Big Noeng And Mau